Pemirsa, rumah Pak Sutri di Kecamatan Giri, Banyuwangi, Jawa Timur disatroni sejumlah pria bertopeng pada selasa dini hari. Pelaku berjumlah lebih dari tiga orang ini langsung menyekap dan mencoba akan membunuh korban yang saat itu melakukan perlawanan. Istri korban yang berupaya menolong suaminya juga sempat diancam akan digorok menggunakan celurit oleh pelaku. Ketegangan pasangan suami istri Nur Hai dan Misrinah Terusik, rumah mereka yang ada di lingkungan Keluncing, Kecamatan Giri, Banyuwangi, disatroni sejumlah pria bertopeng pada selasa dini hari saat mereka sedang tertidur lelah. Pelaku yang diduga berjumlah lebih dari tiga orang ini masuk ke rumah mereka melalui pintu belakang di bagian dapur. Korban yang kaget ada sejumlah pria tak dikenal masuk ke dalam rumah langsung terbangun dari tidurnya. Tanpa basa-basi, dua pelaku langsung menyekap mulut dari Nur Hai agar tak berteriak. Lantaran korban terus mencoba melawan, salah satu pelaku langsung menganiaya korban menggunakan benda tumpul di bagian kepalanya. Bahkan pelaku yang menindih korban ini sempat mengancam akan membunuh korban jika terus melawan. Akibat penganiayaan ini korban mengalami luka lebam di bagian mata kanan dan luka robek di bagian kepala belakangnya. Misrina, istri korban yang mencoba menolong suaminya tak bisa berkutik lantaran pelaku lain. Mengancam akan menggorok leher Misrina dengan celurit. Tindakan kekerasan yang belum jelas motifnya ini akhirnya terhenti setelah korban menggigit salah satu tangan pelaku. Lantaran kesakitan pelaku yang digigit oleh korban ini berteriak dan para pria bertopeng bersenjata tajam ini pun kabur ke arah barat dengan berjalan kaki. Tidur, tahu-tahunya ada orang mau nompak saya langsung diantem gini. Jadi saya kaget, kaget diantem lagi. Jadi saya langsung ke lokep. Langsung ditindih, saya ditindih, terus diantem gini. Sepertinya batu atau kayu ngantem ini, enggak tahu, enggak paham. Itu berapa orang Pak tadi Pak? Yang mulut saya itu dua orang ya. Terus yang megang ibu? Yang megang ibu saya enggak tahu dah pokoknya. Sedangkan yang udang saya enggak tahu pokoknya. Saya terasa dua orang gitu aja. Pakai menutup kepala Pak, pelakunya Pak? Enggak, ini enggak lihatan ya. Enggak dilihatan ya. Kenal Pak? Mungkin mengenali? Enggak, suaranya aja enggak, enggak ngenal. Suaranya seperti lugotnya Madura itu, sudah matikan, sudah perbaikan. Terus akhirnya mati. Mati kewis. Jadi mulai ini tak tahu. Ada dugaan para pelaku ini memang hendak akan melakukan tindakan pencurian. Namun, karena korban terbangun dari tidurnya, pelaku pun akhirnya melakukan tindakan kekerasan kepada Pak Sutri Nurhai 67 tahun dan Misrinah 55 tahun. Hasil pemeriksaan polisi kepada saksi korban, ternyata salah satu barang berharga milik Pak Sutri ini ada yang hilang diduga dibawa kabur oleh para pelaku. Karena alasan proses penyelidikan, polisi tak menyebutkan barang berharga apa yang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku ini. Ada tiga orang yang belum diketahui identitasnya, tiba-tiba masuk ke rumah dengan cara merusak atau mencongkel pintu. Kemudian korban disekap. Dan rencananya akan dilakukan pengecekan barang-barang. Dari Banyuwangi Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.